Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel yang akan selalu membahas, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi penting dan gembira ya. Asyik, sebentar lagi kemensos akan kirim bansos ini, KPM bisa dapat untung berlipat-lipat. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai ya, dan jangan dipotong-potong supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi yang ada di dalam video ini. Namun sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Baik sobat sosial semuanya, kita ke informasinya. Asyik, sebentar lagi kemensos akan kirim bansos ini, KPM bisa dapat untung berlipat-lipat. Perlu diketahui, pihak Kementerian Sosial mengumumkan, akan mengirimkan bansos pena dalam waktu dekat. Bansos pena atau biasa disebut, Pahlawan Ekonomi Nusantara diperkirakan, ini akan dimulai dikirimkan pada hari ketujuh Ramadan tahun ini. Nah itu artinya, Bantuan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara, pena diperkirakan akan dikirim. Pada mulai Senin, tanggal 18 Maret 2024. Kepastian mengenai pengiriman bansos pena, belum dapat dipastikan karena mengingat itu, sebagai perkiraan atau prediksi. Apabila tidak terdapat kendala, dalam proses penyaluran bansos pena, maka bansos pena sangat dimungkinkan ya, akan dimulai pencairannya, pada Senin, 18 Maret 2024 ini. Sebelum pencairan bansos pena, dimulai ada baiknya KPM memahami terleh dahulu, mengenai bansos pena, dan persyaratannya terlebih dahulu. Nah jadi, bansos pena ini adalah bantuan sosial, yang diberikan oleh Kementerian Sosial, kepada penerima bansos PKH. Bansos pena dibuat agar KPM, atau penerima bansos PKH bisa memulai, kegiatan wirausaha secara mandiri. KPM PKH diharapkan kedepannya, dapat menghasilkan pendapatan tambahan, dari hasil berjualan, atau, dari bidang jasa yang dijalankannya. Nah kalian bisa memilih jenis usaha apa, yang nantinya ingin dijalankan misalnya, seperti berjualan produk makanan, seperti menjual nasi uduk, bertani, bekerja di bidang jasa, menjual produk kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah jika kalian tertarik, menjalankan usaha sendiri dan, ingin mendapatkan bantuan modal usaha, maka kalian sangat bisa sekali ya, mendapatkan modal usaha dari program pena ini. Bagi kalian yang belum memiliki kemampuan, dalam berwirausaha tidak usah khawatir ya, karena Kementerian Sosial, akan memberikan pembelajaran, agar KPM PKH bisa berwirausaha. Modal yang akan nantinya diberikan, oleh Kementerian Sosial kepada KPM PKH, adalah senilai 5 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah. Apabila KPM PKH tertarik untuk menjalankan usaha ini, maka kalian harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, KPM PKH harus menandatangani, sebuah dokumen sebagai bukti, bahwa KPM PKH tersebut sudah mendapatkan, Bansos PKH senilai 5 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah. Selain itu, hal itu sebagai tanda agar KPM PKH, bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, bantuan modal 5 juta rupiah, sampai dengan 6 juta rupiah tersebut. Selanjutnya yang kedua, bantuan modal usaha tersebut, harus dipergunakan dengan baik oleh KPM, yaitu dipergunakan untuk segala sesuatu, yang menunjang kegiatan usaha, bukan untuk diberikan keinginan 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 keinginan. Yang pertama, jika KPM PKH memilih menerima Bansos Pena ini, maka KPM PKH tidak perlu seperti dahulu lagi, yaitu menunggu dalam waktu yang lama, yaitu setiap 2-3 bulan sekali ya, demi bisa mendapatkan Bansos PKH, yang nominalnya disesuaikan dengan, masing-masing kategori dan komponen, yang dimiliki KPM. Selanjutnya keuntungan yang kedua, KPM PKH bisa mendapatkan keuntungan, yang berlipat-lipat dari berjualan, jika digeluti dengan baik ya, dibandingkan hanya mengandalkan Bansos PKH saja. Jadi, apabila besok ada pendataan dari Kementerian Sosial, tentunya melalui pendamping atau petugas sosial, di daerah kalian ya, maka bagi Anda yang berminat segera ambil Bansos Pena ini. Agar kalian bisa sukas menjadi wirausahawan. Amin. Nah demikianlah, informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.